Begitu udah di sisi luar pagar majid Dengan napas terengah-engah Aku bilang, stop, berhenti Sambil menata napas Aku lanjut bilang Sampai aku ketinggalan Iya, sama Wahyu dan ini kompak nyaut dan ikutan berhenti Napas mereka juga sama-sama terengah-engah Emang berani ambil? Lanjutnya ini Lah emang itu air dibiarin nguncur terus gitu? Jawabku sambil terengah-engah juga Siapa yang berani? Sana, eksekusi Sauduahyu Ya bareng-bareng lah Ayo Lantangku berinisiatif Ntar Napas Masih durimisol ini Suara ini jelas-jelas tersengah-sengah ngomongnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai semua Makasih ya barusan klik video ini Sehat-sehat selalu Serta dimudahkan semua urusan dan hajat kalian ya Amin Eh, sering kan ya Dengar cerita soal jin muslim gitu Bahwa seringnya tempat-tempat seperti mushalah ataupun musjid itu dianggap sebagai tempat tinggalnya mereka kan Nah kan kisah-kisah seperti itu emang gak bisa dianggap sekedar isapan jembol apalagi cuma dianggap tahayul gitu Seperti kisah nyata kali ini, ini pengalaman aku sendiri Cuma lokasinya aku samarkan ya Yuk simak sampai akhir Kejadian ya, waktu aku masih di usia remaja Ikut partisipasi di kegiatan remaja masjid gitu Termasuk kan bersih-bersih masjid kalau di hari libur Nah kalau liburnya di hari Jumat Ikut tuh ngepel masjid dari pagi untuk persiapan Jumatan siang Sesekali juga aku mau memandangkan azan Nah selama kegiatan-kegiatan itu Pastinya kan pernah tuh beberapa kali ngalamin kondisi sendirian di masjid Misal ya, kalau pas amal azan Kan datang duluan tuh Buka pager masjid sendirian Buka pintu utama masjid juga sendirian Terus nyalain lampu ruang dalam masjid Kalau misal tuh langit udah mulai gelap Jadi contohnya kalau mau azan mahrim tuh ya Atau mau azan subuh Nah kondisinya kan aku sendirian tuh Nah selama itu tuh semuanya baik-baik aja Tenang-tenang aja gitu Gak ada rasa khawatir, gak ada cemas Gak ada ketakutan apapun gitu, gak ada Ya melenggang gitu aja, santai ke arah masjid Sampai masuk ke ruang utamanya masjid Terus deketin arah mimbar Karena apa? Ya miknya ada disitu buat azan kan Nah berbulan-bulan sampai lebih dari setahun tuh berlalu Seperti itu Sendiri ya sendiri aja, gak ada apa-apa Semua tampak wajar dan damai Nah tapi Pada suatu malam Aku gak inget Harinya apa Enggak Malam apa juga gak tau Saya gak inget sama sekali Tapi peristiwanya inget banget Waktu itu udah masuk waktunya sholat isa Nah begitu sholat sudah selesai dilaksanakan Hingga berlalulah para jamaah tuh sedikit demi sedikit Pulang satu persatu Ninggalin masjid Sampai habis Nah tuh setelah gak ada lagi jamaah A1 pun di ruangan masjid Terus lampu ruang masjid itu aku yang matiin Di saat itu aku ada sama dua temen remaja masjid yang lain Wahyu sama Denny Sama-sama cowok gitu Begitu lampu sudah aku matiin Pintu utama aku kunci Udah lah kami di teras masjid itu Ngobrol-ngobrol santai lah sambil duduk-dudukkan di lantai teras itu Lampunya tetap nyala Ya karena ruang dalam masjid aja yang dimatiin Di luar itu Nyala terus sampai fajar Sampai subuh Memang rutinnya seperti itu Kami kan duduk di lantai teras tuh Di terasnya masjid Posisinya berhadapan dengan pintu pagar Keluar ke arah masjid Tepatnya kami duduk di samping undakan-undakan turun Ada empat undakan deh kalau gak salah Nah terus bayangin lagi ya Sisi sebelah kanan kami Itu jaraknya 5 meter Ada toilet umum Toiletnya umum Saking umumnya Itu toilet selalu dipakai Tiap hari dipakai inorang Dan bersih Jadi itu bukan toilet yang lengang Atau yang jarang dipakai Tepatnya bersih Dan harum pewanginya toilet pun harum Toilet rutin kok dipakai tiap hari gitu kan Nah dinding luarnya Itu ada 3 buah kran air Untuk wudu Meski itu bukan tempat satu-satunya wudu Tapi di sebelah kanan itu gambarnya seperti itu Walaupun di sebelah kiri itu Masih ada lagi kran-kran lagi ya Tapi kita fokus di sebelah kanan situ Nah saat kami ngobrol-ngobrol itu Candaan lah ya Sekali ketawa-ketawa kecil gitu Hari-hari juga Biasanya selepas isak itu Kami gitu sering Walaupun gak tiap hari Waktu itu Pas kami lagi enak-enaknya ngobrol Ketawa canda-canda Nah kira-kira waktu sudah berlalu 30 menitan Tiba-tiba Terdengar suara air mengucur dras Dari sisi sebelah kanan kami Lalu kami semua terdiam Nengok ke arah kanan di situ kan Terlihat jelas itu Air kran yang di tengah lah posisinya Itu tuasnya penuh terbuka Bayangin ya Itu kran Buka tutupnya Itu bukan kran yang tuas kupu-kupu Tapi tuas yang bergeraknya 90 derajat Kok bisa terlihat jelas Ya iya Karena lampu kan terang banget tuh Di luar itu Di luar toilet itu Begitu jelas dan menyadari Apa yang kami lihat Kami bertiga sontak Teriak dan langsung berhamburan ke arah depan kami Keluar menuju pintu pagar mesjid Nggak ada satupun yang pakai sandal Tertinggal semua di dikut kami duduk tadi Borok-borok ngurusin sandal Cuma lari yang di pikiran kami waktu itu Begitu udah di sisi luar pagar mesjid Dengan napas terengah-engah Aku bilang Stop Berhenti Sambil menata napas Aku lanjut bilang Sandal ku ketinggalan Iya Sama Wah yudah ini kompak nyaut Dan ikutan berhenti Napas mereka juga sama-sama terengah-engah Emang berani ambil Lanjut Denny Lah emang itu air dibiarin muncul terus gitu Jawabku sambil terengah-engah juga Siapa yang berani Sana Eksekusi Saud Wahyu Ya bareng-bareng lah Ayo Lantangku berinisiatif Ntar Napas Masih durimisol ini Suara Denny jelas-jelas tersengal-sengal ngomongnya Sementara kami atur napas Kami sambil liatin kran itu dari posisi kami berdiri Jelas-jelas itu iya Tuas full terbuka penuh Dan sekitarnya itu gak ada benda apa-apa Semisal kalau kejatuhan ya Terlepas dari itu Gak mungkin ada benda diletakkan Di atasnya kran Karena gak ada tempat disitu Di atasnya kran itu langsung Langit-langitnya toilet Nyambung sama langit-langitnya teras Dan ruang utama masjid Cantolan pun juga gak ada disitu Jadi Memang gak pernah jari dulu Atau apapun Benda sampai di atas Kran Itu gak ada tempat Logikanya juga ya Kalau kejatuhan benda Masa iya Bisa sampai full terbuka gitu Tuasnya Genakan tuas kan kanan-kiri Kejatuhnya benda kan ke bawah Jelas gak mungkin pake banget kan Terus gimana nih Yuk matiin kran Ambil sendal terus pulang Aku mulai bicara Setelah nafas aku mulai teratur Yaudah ayo bareng-bareng Sahut wahyu Dikutilah gerakan kami Yang bertiga melangkah Masuk area masjid Menuju arah sendal Tempat kami duduk tadi Yuk matiin krannya Ajak aku sambil melangkah Dekatin kran air Ya ayo Mereka berdua menyauh Dari arah belakang aku Nah langsung tuh Aku dekatin kran itu pelan-pelan Terus geser tuasnya Biar airnya berhenti ngalir Nah disitu aku sempat Sekilas perhatikan ya Gak ada jejak bekas tali Apapun di tuas Karena tadi aku sempat mikir Mungkin ada orang iseng Pake tali Waktu kami sholat semua Terus pas di momen Yang waktunya pas Untuk nakut-nakutin kami Ditarik lah tali itu kan Gak terbuka tuasnya Ternyata gak ada sama sekali Bekas apapun yang terkait dengan tali Bekas tali terpotong juga gak ada Jejak guratan bekas tali pun Juga gak ada Sama sekali gak ada Begitu balik kanan Eh mereka udah diikut pintu pagar keluar Oh kampret Langsung lah aku lari Ngikutin ke arah mereka Ke arah pintu pagar menjil tuh Mereka berdua cekikian Kurang anjar emang Terus lalu kami bertiga Berlarian kecil ke arah pulangan Ke arah jalan yang sama Ya karena kami emang cuma Semberan rumah aja Dan kami juga nyadar Kalau kami meninggalkan menjil Dalam kondisi pintu pagar itu terbuka Eh pagar ditutup woy Kata Denny ke aku Ya sana tutup gih Aku ogah Kampret lu pada ninggalin Eh ntar dimarahin loh Kalau gak ditutup Kata Wahyu Bodoh amat Tutup sana Cerewet Lagian pintu utama Duh kunci dari tadi Kata aku Emang kebiasaanku Kalau abis matiin lampu ruang Dalam masjid tuh Aku kunci Barulah Ngobrol-ngobrol di teras gitu Ntar subuh Ditanya loh Kenapa pagar belum ditutup Jawab apa Kata Wahyu Ceritain aja Setelah itu gak ada kejadian apa-apa Gak ada Tapi coba rundingin deh ya Bareng-bareng ya Gak ada siapa-siapa Selain kami bertiga Waktu itu Kami ngumpul bareng di teras Yang jaraknya 5 meter dari toilet Tuas keran Terbuka penuh Air yang begitu tencang Tekanannya kuat Langsung menghantam lantai Bayangin ya Suaranya menagetin kami semua Habis itu ya Gak ada jejak benda di sekitarnya Ataupun tali di tuas Dan memang Menjadi tuh rutin Kalau setelah pas isa Sampai sholat subuh Itu sepi Kecuali kalau ramadhan ya Nah itu baru ada aktivitas Tapi kalau hari biasa Itu gak Nah coba deh Kalau menurut kalian gimana tuh Kronologi kejadian saat itu Jin atau bukan Kalau kami bilang Iya sih Walaupun kami gak punya bukti Tapi kalau kami bilang Iya Itu wulah jin Nah tinggalin komentar ya Menurut kalian seperti apa Nah begitu cerita kali ini Dan Oke See you ya Di cerita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya